Oke kawan ini dia boxnya saya langsung unboxing saja ini udah saya buka ya paketnya ya Nah ini dia paketnya kita tongsis atau monopod atau stick selfie istilahnya ya TNW P04 nih kawan bisa lihat sendiri pada packingnya seperti ini di boxnya tertera ini gambarnya bentuknya langsung saja kita keluarkan ya langsung saya keluarkan objeknya nah seperti ini kawan bisa lihat ini yang kita dapatkan ini ada kitab-kitab tidak berguna ya menurut saya nah ini buku panduannya berbahasa Cina dan berbahasa Inggris kawan bisa baca sendiri nanti di dalamnya Oke saya letakkan dulu nah berikutnya langsung ini produk yang utamanya Oh ya Nah ini ternyata dapat baterai cadangan terus tidak ada apa-apa lagi nah ini dia kongsisnya TNW ini ada logo TNW nya nah ini tempat Holdernya Holder handphone seperti ini ya seperti ini bisa dilipat dan bentuknya sangat kecil menurut saya ya oke bentuknya seperti ini ini tombol shutternya bisa dilepas jadi bisa digunakan di jarak tertentu bisa dilipat seperti ini nah ini sticknya kalau ditarik seperti ini nah sekitar panjangnya itu sekitar 80 cm kawan ya nggak nyampe 1 meter jadi tidak terlalu panjang juga tapi cukup lah buat buat saya juga cukup bentuknya seperti ini kotak seperti ini nah dilengkapi dengan gerigi supaya tidak terlalu licin di tangan Oke ini kakinya bisa dibuka on bisa lihat sendiri bentuk pembukaannya seperti ini nah kakinya itu ada empat kawan ya nah jadi bukan yang kaki tiga ya ini yang kaki empat sehingga dia nanti lebih kokoh saat digunakan atau saat diperdirikan gitu ya Oke kawan bisa lihat sendiri nih panjang kakinya itu sekitar 15-16 cm ya kawannya kita 16 cm nah ini tempat Pond Holdernya kalau dilipat seperti ini ini ada perekatnya oke kawan bisa lihat sendiri ini dari besi di kakinya itu dari plastik nah seperti payung ini cukup kuat ya kawannya kawan bisa lihat materialnya itu bagus di ujungnya sini ada karetnya sehingga dia tidak gampang licin oke nah ini saya perjelas ada karetnya lalu ada perekatnya oke ini bentuknya saya suka sekali sekali dia kecil simple dan skimpat ini dia tidak akan mudah lepas karena seperti ini nah pengunciannya seperti itu kawannya jadi cukup keras sehingga dia tidak mudah lepas-lepas oke kawan bisa lihat sendiri build quality-nya cukup bagus menurut saya nah ini build quality-nya cukup bagus warnanya hitam dan sedikit ada warna silvernya sehingga jadinya cukup keren menurut saya ini produknya langsung saja saya coba bandingkan dengan handphone saya nah disini saya bandingkan handphone saya Zenfone asus Zenfone kira-kira panjangnya seperti ini ya ini yang 4.5 inch oke saya ukur panjang totalnya itu ada di sekitar 19 cm kawan bisa lihat sendiri ya ini dia saya letakkan handphone saya di holdernya nah bisa seperti ini kawan ya jadi bisa di rotate ya bisa landscape bisa portrait dan ini bisa diarahkan buat selfie oke remote shutter juga bisa dilepas ya kira-kira posisinya seperti ini kawan ini posisi saya rotate ini dari belakangnya kelihatan seperti ini ya nah oke tinggal bisa dipanjangkan nantinya ya tinggal dilakukan pengujian nah ini saya coba goyang-goyang dia nggak mudah lepas kawan ya jadi cukup bagus perkatannya cukup bagus nah nih walaupun kelihatan seperti kurang kokoh gitu kesannya ya tapi ternyata cukup kuat di handphone saya holdernya itu cukup kuat nah ini cukup simple dia bisa dilipat seperti ini ukurannya kecil yang buat saya suka itu ukurannya sangat kecil seperti ini ya sekarang saya coba masukkan ke waist bag saya atau sling bag tujuannya supaya saya bisa bawa tiap hari nih kawannya jadi terkadang tiba-tiba pengen ngonten gitu ya nah bisa dimasukin di sling bag jadi saat jalan-jalan itu mudah bawahnya kalau yang gede-gede agak kesulitan bawahnya kalau ini bisa dibawa setiap hari sambil jalan nah kira-kira seperti ini ini ada handphone ada tongsisnya ada dompet gitu ya sling bag saya cukup besar nih ya gunanya tidak terlalu besar sih tongsisnya jadi enak buat dibawa ke luar oke kira-kira seperti ini saat di dalam tas oke kawan terima kasih untuk unboxing dan reviewnya sampai ketemu di video saya berikutnya salam